garwannya Nabi itu banyak yang sopan oleh orang Lanang karena sopan itu kesannya malu jadi kadang melalui orang Ayu itu kayak pengirahan Judus itu sudah baik di arah Judus itu kepikiran yang itu mahfam orang-orang orang Ayu Judus kalau Ayu yang sangat melek lu maksudnya kesunatan orang Ayu yang sangat melek lu gak tau ngaji ini berjalan dari Nabi kalau di taqwa tenang kalau jagung oleh orang Lanang kalau terang mengatakan misalnya ini kesenggaraan lagi kita sebagai orang di hak tapi di kewajiban jangan-jangan kita menuntut hak kita lebih banyak itu pun kalau kita berhak kalau enggak misalnya dihormati sebagai suami yang aku suami yang benar kan enggak mesti juga paham ya aku menuntut dihormati karena merasa menjadi suami yang benar padahal enggak mesti juga aku kan ijak mamang dengan status anda suami benar apa mamang itu tinggalkan cari status yang mesti rupanya umurnya sempurna kalau kita sempurna ya rasa kecangkeman kalian itu ini juga yang benar ini juga yang aku buka aku menghormati orang aku menghormati orang aku menghormati orang aku menghormati aku menghormati aku aku kenapa untuk dihormati disambut apa yang aku berapa apa yang aku ya terus kalau ini Islam tidak mehormati itu itu tetap aku menyebut warga itu orang mesti orang mesti aku enggak karena kamal kita kadang enggak cukup tapi Arap-Arap Rahmatya Allah itu harus Rahmatya Allah itu adalah Allah mengutus kita Wajib Arap-Arap Rahmatya Mulanya status kita adalah Orang yang melakukannya roja Arap-Arap pengira harus benar Orang Allah yang melihat Rahmat dan Rahmat Tapi kalau orang merasa berhak Orang harus benar, orang amal kamu kadang jatuh Jadi orang amal lu nyari Yang harus benar Arap-Arap Rahmatya Allah harus Tapi kalau orang merasa berhak Orang harus benar Cari amal apa saja Yang penting yakin Benar Kujenidak mayari juga Bila mayari Ru'ahu tirmidhi wa nasai wa kuala tirmidhi Hadisun Hasanun Sobillah Dan ini halaman Nomor 15 ya 15 hadis nomor 18 Ini hadis solusi Ini adalah halaman yang biasa Salah 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 Terus Di mana Masa Ini model diri ini Yang terlebih Sehingga Di kata-kata Terus Setelah Yang dikata 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 kita bisa meliburkan dirumah kita mau untuk meliburkan dirumah dirumah kita tidak akan meliburkan dirumah kita harus bisa meliburkan dirumah tidak akan meliburkan dirumah kita terlihat saja 셔서er, saya tahu saya sadar kita menurut nafsu, saya tahu secepat itu juga kita akan lihat cahaya teman saya tahu saya tahu yang mengalim saya tahu yang mengalim ditumpuk pengekiran, ditumpuk ditulis ngamal api ya karena ngamal api kan sekolah kan sepuluh ngamal api sekolah? satu kan jika susuk? sama lumayan karena pokoknya wadi isaiat al-hasanata tampuk, aku yang nakbar ngamal api yang ngelakuin ngamal api mesti ngamal api lu bakal ngubur ngamal elak, disebut ilnal-hasanati nama yud-hypnas ngamal api mesti ngubur ngamal elak karena kita nggak mungkin ngendari ngamal elak satu-satunya cara wadi isaiat al-hasanata tampuk ini pentingnya, karena kita sering salah sering salah, itu ada solusi itu sering ngamal api namun ada ngamal api lu bakal ngamal api ngamal api ini wadi isaiat al-hasanata tampuk tampuk itu mesti menghubungi kanji nabi, pokoknya dikatakan agar ada syarat ada syarat, ada syarat mesti ada syarat syarat di lebur, ada yang ngamal api artinya ada yang ngamal api mesti ngamal api di lebur di lebur di lebur menarik ah barang bahaya itu disebut akhlak tapi api ada-ada salah contoh agar ketemu orang senyum kadang senyum profesi kita ini butuh ilmu VG karena itu yang pasti meskipun kadang yuk cangk melek cangk melek saya bisa ngerti jadi cangk meleknya contoh kadangnya rakyat yang menutup MVG tapi secara umum bisa dimiliki kalau contoh lagi garwani kanji nabi itu rata-rata cantik sengelak itu masyur namun saudara saking raso nengelak sampai masyur saudara kumaturnya Rasulullah saya ini tidak usah dicerai pokoknya saya tak kasihkan Aisyah sebetulnya ngampun pegat berkipulau kepengen berstatus istri anda karena viljan tapi karena dia tahu diri hanya dikasihkan itu tapi apa yang tahu diri itu garwani nabi itu rata-rata sopan dari orang senyum karena sopan itu kesannya mau jadi kadang melalui orang ayu itu kayak pengirahan judas itu sudah baik kalau orang judas itu kepikiran nanti itu orang abang orang lain orang ayu judas kalau orang ayu itu sangat melek lu macam kesunatannya orang ayu itu sangat melek aku enggak tahu ngaji loh jadi corok anjing nabi dilatih tentu kitab pada istrinya nabi juga kitab kepada semua mu'minah seluruh dunia jadi ya nisyaan nabi yi lastuna kahadim minan nisya ini taqwaituna falatakhtu'an nabil qawli mereka fayatma'alladhi fiqalbihi marudun ya bujunya nabi yang berada di taqwatan yang jagungkan oleh orang lain yang tidak ketemu falatakhtu'an nabil qawli yang mengumumkan itu yang liri, yang sopan, yang menarik yang mengumumkan itu yang kasar-kasar sida mereka yang mengumumkan bahwa mereka fayatma'alladhi fiqalbihi marudun yang kisah hati ini ngeras musti pikirannya yang orang kalau orang rondo ayu ketemu lagi lu pak yu kok buat hati binaram riki ini ini naiman pas-pasan pikirannya mesti wah benem ya kan nah itu disebut fayat ma'al nadi fihikol fihi mesti oleh nafsiri apa api yang ngomong pasalnya pas tako irofen do konti do tako rodosin itu era kena jadi misalnya rodo ayu tako irofen jadi misalnya rodo ayu tako irofen nah keakhirnya rodo ayu tako irofen tak kepikiran kan aku lho ya apa yang aku coba malat ya ibadah tidak putih berkoron iman pas-pasan aja nah itu pinteri koran koran yang semua ngomong itu seorang anak seorang rambut itu orang oleh falatak do'ana bilkoli mesti fayat ma'al nadi dihihimau 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 kok orang yang hati ini berbenyakit yang pikir aneh ngeras mesti tomah tomah itu berkeinginan macam-macam namanya butuh ilmu fayat senyum hukumnya gimana kalau positif ya sunat kalau negatif ya haram itu fayat jadi aturan lainnya jenum hukumnya jenum hukumnya bisa dihihimau dihihimau kurang kira lagi 6 terus hatam ya nomor 15 ya oh karena hatam mau lakukan ukuran nomor 15 yang hadis nomor 23 disini sering pulang lagi dengan menentang wajah tasgur al-Nafi Malik al-Kharis bin A'asim al-Syari roh-Tiopo anhu ka'ala ka'ala rasulullah sallallahu wa'ala atuhur syatruh iman ketahui sesuci iku syatruh iman bagian separuh iman saya lagi sholat sholat itu apa tapi saya bagian besar gantung posisi Anda suci pakaian Anda suci tempat yang kita pakai sholat suci jadi tohul itu separuh dari iman contoh yang mau cofati khafasa oleh merukotu maknina oleh mesujud maknina semua tidak ada artinya kalau di bagian kita ada najis atau tempat kita sholat najis makanya iman itu penting sekali suci itu penting sekali aduhur syatruh iman walhamdulillah tapi kalimat alhamdulillah itu tamlawi bisa ngebah alhamdulillah al-mizah yang timbangan nah alhamdulillah ditompok pengirannya timbangan sebagain kau mau apapun salah kita dosa kita tetap dosa kita dan salah kita orang ngarak ngalak timbangan yang ini ada alhamdulillah ada kalimat itu subhanallah walhamdulillah itu kalimat subhanallah alhamdulillah ini bisa ngebahk ngebahk subhanallah alhamdulillah atau bisa ngebahk kalimat ini ngebahk yang berkara benas sama antara langit jadi perasaannya malaikat kiai santri yang islam dan subhanallah itu antara langit bumi itu rahmat soal kira-rahmu banyak muka syafah tapi aku yakin subhanallah alhamdulillah tamlaul mis bagian riwayat mana tamla A ini atau tamla umabina sama ini yang senang mau tasbih ini bisa ngebahk langit ngebahk ini statusnya tasbih tersangka muka juga tahlilah ini serai zaman itu yang tahlilah ini kalimat spesialnya sampai ango nyebut duit sampai ango nyebut sphano sampai ango masuk duit tasbih menarik apapun jadilah marah ini itu 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 benar itu 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 tapi itu itu etika sholat itu sholat menurun cahaya itu itu yakin barokai sholat itu di nur maksud yang ternak sampai di nur kan nabi itu gampang tapi anak nur itu repot mereka sumpahkan alamat pbpl itu yang di nur tahu anggren nur di kanan di nur kiri menawis kanan di kiri terus dipisah pager sehingga di pager otomatis ahlun jannah sehingga di pager otomatis ahlun lain-lain jadi tidak itu yang masyarakat di bambaran yang orang-orang mu'min itu Muhammad kamu lihat nur itu berjalan di depan mereka kanan kiri mereka oke kemudian nanti setelah yang punya nur kelihatan di takok kanan yang tidak punya nur di takok kiri terus langsung dipisah kemudian setelah identifikasi yang punya nur di kanan yang tidak punya nur di kiri langsung dipisah tembok pemisah ada otomatis yang dalam tembok jadi desain surga yang keluar tembok desain terakh faham ya nah yang nyakang nyakang kelip kelip teman yang pager nah ini pager salah kelip kelip jadi malik itu bawur itu jelas itu meluk putih bawur itu korona malik itu bawur itu itu jelas itu itu kelip 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 sudah sampai kelip kelip itu kan masyur di ala kating nabi ya rasulullah bagaimana engkau berjajim mensafati kita sementara kita-kita ini jumlahnya ribuan mungkin jutaan bagaimana anda mengenali kita tadi nabi analogi andekan kamu punya unta dan unta anda ini semuanya berwarna hitam yang ada garisnya putih di gaduk dan garis putih di kaki garis putih di kaki depan lalu kumpul sama unta unta yang sama sekali enggak ada yang garis putih apa kamu tahu mana unta kamu ya tahu ya rasulullah kan ada alamatnya begitulah umat saya nanti wajahnya tangannya kakinya semuanya bersinar min asaril wudhu maka kalau kamu wudhu yang semur biar saya mengenali saya wudhu tidak berkata di alas 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 makanya saya bilang alas 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 ini saya mas saya sebagian rambut tidak sebagian tapi resikonya kelimp kelimp barang kena sabotase teman sang pager nah pas teman pager terus yunadu naghum alam naghum makum kalubala walakin naghum patantum anfusakum patar bastum wartab tum bakhar raskum al-aman yuh hat jaya am rwahi wakar rakum bila il kor ini raksat teman sang itu yang jelas nah kalau sudah yang jelas ini malik kata pede berkata matab yaitu wujuh atas wujuh yang rai padang berarti enggak yang rai ini peteng yang kelip kelip nah maaf sasa bego nah ini penting makanya kan orang 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 mudrim nabi si ma'um fayuk khutu bin nawasi malak karena mudrim ini peteng layang orang-orang padang si ma'um di wujuh menasari juju tapi mana nasari wujuh itu orang ini padang orang orang kutus ngetok itu aku rai delilah dari itu sama rai misalnya sama pintar tiba ngaku tapi kemungkinannya kecil tapi kemungkinan kecil aku sopan yang berdua nipu itu sopan misalnya sama pintar tiba ngaku itu sopan tapi menipu misalnya di bukti saya mau lantai kitab malah raka rauh rauh jadi si ma'um fi ujuh min alfari sujud itu jelas maknanya nur dengan orang masyad orang padok ngetok jelas meskipun tentu bukti baik mungkin sering sujud asal karena sujud piye-piye nasib pengiran jelas kenapa saya memastikan maknanya nur ayatnya jelas ya wala mu'min yas'a nuruh jadi suhbar muhammad yang masyad itu yang mu'min mu'min yas'a nuruh nur itu sebagian ayat malah dirudah nure sempurna waj menir roh banah asmim lana nuruh menekati nabi 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 mu'mad al-an yamin nuruh an simali nuruh nabi 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 menutup buahnya waj al-li nuruh ya Allah jadikan nur depanku belakangku kanan kiriku atas bawahku semuanya jadikan nur nabi terakhir menutup buahnya waj al-li nuruh bahkan semua fisik saya menjadi nah nabi tentu yang paling padan itu nabi kemudian ulama kemudian orang-orang penghafal korang yang apal itu orang-orang kulhuda bilang apal kulhuda sesuai yang yang tolong pelajari semuanya padan yang apal paham alim mencorong yang rapati paham itu padan untuk rabu-rabun sedih tapi yang paham lo mencorong yang paham manfaat lo mencorong tapi yang kedua yang buram kesentai tentu nanti ini mudah memudahkan malaikat malaikat seneng karena malaikat ditugasi pengheran yang padang belas 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 kiri tentu malaikat yang kelip-kelip ini mau kemana kan gak jelas itu resiko terus yang pager kesasak gak pager kena nah nanti yang sisi kanan dianggap sisi dalam sisi kanan itu dalam konteks sisi apa dalam dianggap ahli jannah nanti yang sisi kiri terpental min ahli jannah dia menjadi ahli neraka nah nyakal kan temang sang yang pager ya terus jadi pager yang pager dianggap warga yang mat saya jadikan ahli surga dianggap 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 ahli neraka dianggap neraka disiksa mpun kusti buat terlebih warga yang penting buat terlebih neraka sampai dianggap 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 tapi tapi suih suih ya rahmat Allah dilihat nolah ya mengenai sholat kita ini Nur bapak barokai sholat kita nanti punya Nur sholat itu Nur berarti alamat sholat punya Nur yang mau paham ya tapi rasanya sujud sujud terus semangat sujud semangat sujud biasa cuman saya pastikan maknanya shimah rungfi wujud minasari sujud itu maknanya itu nur 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 cahaya dokter bukti iman bukti iman itu sujud sujud berarti istri duit sebagai cahaya hati ulama mencid itu bukti iman bukti iman bukti iman burhan itu bukti supra sabar badan jadi padan berarti duit sabar santai duit sabar saya tidak berhenti duit karena menghutang karena orang-orang yang berpikir positif tidak berhenti duit karena orang-orang yang berhenti duit orang-orang yang berhenti duit tidak, tidak berhenti, semoga aman alhamdulillah disini dia ada pikirannya jadi orang-orang berhenti duit pikirannya, laki-laki orang saya sudah dihati dengan tempat budi saya sering duit sepertinya orang-orang yang berhenti duit saya bisa menyadakan malah peralatan ingat dan ini ingatkan berkaitan kepada berikutnya saya berhasil dengan Al-Quran ini adalah yang menyata tidak, 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 tidak tapi sebabnya saya ini saya menghasilkan barang terhormat saya ingin saya kita bedai orang-orang yang berdua satu syuta yang berada Jakarta senang yang berada di Jakarta yang berada di Jakarta berarti menyenangkan manfaat yang berada di Jakarta tapi maknanya apa kalau kamu bisa menjaga uang itu dalam kondisi aman kondisi uang tadi aman sehingga yang berada di Jakarta menjadi masalah tapi tapi ada alihkah gara-gara seperti saya berada di Jakarta garang minat copet minat saya ingin saya kur'an itu setan semangat saya ingin saya akhirnya saya ingin saya menghasilkan kur'an saya ingin saya menghasilkan kur'an kur'an jadi musibah saya ingin saya karena kur'an saya ingin saya menghasilkan alihkah alihkah maknanya maknanya karena kita punya barang terhormat kemudian jadi incaran setan incaran kegeliman kadang kita terperosok misalnya misalnya pacaran kan tapi ada pantesin misalnya hafid pacaran lucu orang ada mobil untuk duit kan wajar ada tanah itu wajar orang ada lagu kan ada wajar lagu wajar walaikah yang ada kor'an itu mantar kalau kalau suruh yang membentuk kor'an itu mergawi orang ada soal pengirahan kadang mengesak nolong salam template terus ngutang semahan seperti itu ditompok tapi itu jadi identitas anda jadi identitas biasa orang ada pengirahan pengirahan bapak 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 jadi kamu mau diudang semakannya halal terus aku kalau jadi halal ya agaknya biasanya diudang yang gondol jadi ini diudang orang dan aku tidak tahu diudang dari pengirahan kan seperti ini, kamu tidak tahu diudang diudang kok, diudang dari apa? tak kena kan masuk akal tapi aku biasa diudang orang misalnya aku biasa diudang, suatu saat diudang kan jadi pengirahan kan, ini diudang mas, ini diudang sama ini oke nah tapi kalau aku tidak tahu diudang, diudang 1 juta, diudang, diudang kalau diudang, diudang 1 juta, diudang kalau orang rasa tersigo, saya biasa karena ini kalau tersigo, tidak jauh itu, biasa itu ini ilmu makanya seperti orang yang ada ngaji, tenangan karena aku tidak ada tenangan, kok suatu saat aku diudang orang yang suka bareng diudang 10 juta, tenangan, kok mengirahan mungkin ini? bahagia, mau ngaji Rana Sinyangoni ngontak ngantuk, bareng 10 juta semangat, karena aku semangat terus jadi orang takutnya pengirahan, loh aku pas Rana Sinyangoni semangat aman, apa? tapi aku harus tidak pikir karena ini aku ngaji takutnya santriku, naruhan, sarang lalu aku harus suatu saat aku ada Sinyangoni jadi orang pas di Sinyangoni kan bahagia Sinyangoni orang ngaji dia Sinyangoni maaf aku hafif-hafif tidak ada tapi aku ingin sama halal atau ibu aku sering senang yang ngomong, selosong yang ngomong suatu saat terbut diudang orang, salami 1 juta biasanya ya, cuma saya ingin yang ngomong mencari batu lagi nanti kalau tangan-tangan pindah itu kandangnya orang-orang Mustafa itu kadang itu kandang-kandang aku ingin sama halal aku ingin sama halal aku ingin sama halal kita ingin sama halal kita ingin sama halal tapi aku ingin sama halal jadi di order, di order jadi sampai itu itu status semangat karena Al-Quran, Nabi, 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 Allah dalam bahasa Arab kalau lah itu menguntungkan makanya kalau dalam bahasa Arab ini takwari bahasa Arab li denun, saya punya utang mana ini saya ngutangkan uang ke orang lain bahasa Arabi li denun apa? kalau kamu yang punya utang alaiya denun paham ya? kalau kamu uangnya di orang lain bahasa Arabi apa? li denun kalau kamu yang punya utang alaiya denun makanya Al-Quran simple laha makasabat wa alaiya makasabat berarti laha makasabat dia punya perilaku positif yang menguntungkan karena laha wa alaiya maktasabat dia punya perilaku buruk yang merugikan karena ala makanya disini Al-Quran berarti Quran kadang menjadi hujah mensafaati yang menguntungkan anda, laka alaiya yang merugikan anda makanya dia punya perilaku terus tempat matang ini seratus akulah itu gratis gratis saya harus dihisap bangsa karena saya hisapnya juga saya yakin hisap itu murah jika ini tenangan fasilitas rapatnya itu itu murah kalau saya ngomong yang biasa cerah sesuatu yang salah mereka rambah yang dihisapkan dan tapi karena kira ini itu jika tidak masalah masalah bertahun bukan susah kita tapi kita kita nanti orang-orang yang balik terkena kekipunan itu masalah tapi apa yang kamu nggak pernah menari atau tidak kamu tidak pernah di sini kamu tidak jadi saya menurut saya berat saya melihat saya melihat saya melihat saya melihat saya melihat setiap manusia bangun pagi itu dia hakikatnya menjajakan dirinya sendiri, dijual pamuk tikuhamong kok utah nafsu ini kok kadang dimerdekat awamubia itu kok kadang dirusak makanya pamuk tikuhamong kok utah nafsu itu merdekat nafsu ini Dewi, awamubia itu merusak nafsu ini Dewi setiap orang bangun tidur punya aktivitas pilihannya adalah dia menjajakan dirinya sendiri, mungkin didagangkan menuju surga atau didagangkan menuju neraka, karena dalam hidup ini kan maknanya jual beli maknanya yang ada yang terlalu terang ini kan pura hadis kena, mulut baris di longkasnya sama yang tak berdei misalnya bahak tangi turu, ruhin tangi turu terus saya bangun tidur lalu saya rentanir, saya zina saya nyopet sekarang sama yang tak berdei, diri kita ini apa namanya fasilitas, no mabik, mabik itu sesuatu yang bisa diganti jual beli itu artinya kan ada saman, ada harga ada yang dihargai semangat jual beli itu kan penukaran kamu punya uang 1 juta ditukar dengan sepeda montos yang namanya jual beli berarti apa? penukaran nah, diri kita ini suci suci lalu kita tukar dengan kita makan uang rentanir makan uang ribet berarti kita menjual kesucian kita dengan uang haram nah, itu disebut nah, sebaliknya kalau diri kita suci diri kita ini suci kemudian masuk ke mejid tempat yang suci kita sujud diri kita suci kemudian mengajarkan tasbeh yang suci diri kita suci kemudian makan halal barang yang halal suci berarti kita memerdekakan diri kita menjadi ahlul jannah tapi kalau kita ganti dengan suatu yang buruk kita mengsengsarakan diri kita menjadi ahlul nah, maka manusia pasti menjual dirinya kemungkinannya mungkin dia membebaskan dirinya menjadi ahlul jannah atau merusak diri nah, pengeran istilahkan ini semua perdagangan karena kakekatnya ada penukaran ada apa? makanya sebagian ayat disebut haladulukum ala tijarotin tunjikum min adabin antik rupanya apa? tu'minu nana Allah billah apa kamu perlu saya tunjukkan perdagangan yang menguntungkan kamu yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka yaitu iman kepada Allah nah, itu juga Allah istilahkan dagang makanya kaya lontes saya mendagangkan diri oh, nak kiai adalah gongo namanya menjual menjual agak karena semangat menjual itu apa itu? tukar menu kalau sampe ngaji itu nih mungkin bener nih diri anda suci karena manusia itu fitrahnya suci kemudian anda ke tempat yang suci yaitu tempat ngaji kemudian dilatih tasbih oleh saya itu ya suci lagi problemnya nanti kumat lagi ala muka, 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 muka amin kudu saiki amin saya tidak berdurang lagi saya tidak tahu ini hadis terakhir halaman 31 ini mongkos halaman selalu ada hataman biasanya ada hataman ada yang ada di sarang ada yang ada yang ada ini adalah keren seorang jawa ngaji tutup kendang ngarepnya tutup kayak beduk itu ngarepnya tutup itu nampuk isi kafe malah ramuni jadi ngaji kelas beduk pasang ngarep pasang gurih itu malah beduk nah dibek jadi itu ada ilmu itu pengirahan seperti itu itu pengirahan itu lahir fitrah terus rontuk bulat fitrah-fitrah saya ke Agus 05 suarga saya tidak harap apa itu style itu sangat saya sudah di sini 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 saya lahir saya lahir fitrah lahir suci saya sampai mati suci yang tengah-tengah ya yang bongong yang bongong yang bongong yang bongong hal-haji susani wal arbaun khadis ke 42 tadi khadis ke-7 paham ya kan ini khadis ke-7 nah corong ini khadis ke-42 kita ngajinya tadi khadis keberapa ke-7 yang bongong ini tapi yang bongong ini saya akan ingin mengenai saya jika kita kita saya tidak ada lemari di kantor saya tempat belajar seperti itu kadang saya mimpi duit seperti itu atau sebu kadang seperti itu juga anak saya saya hasil sering ini sudah kita pilih pilih-pilih sampai kita berbeda orang islamu langit sama Tawah memutrih jadi beberapa hal, misalnya sujud islamu nabi umir itu ala sapatin kita akan sujud yang melibatkan gitu, baduk pangan loro, dengkol loro gelamaan nabi nyi silahkan juga melibatkan tujuh anggota bukan kita terus iman angka tujuh, kita ini tidak orang ya tapi ternyata angka tujuh itu sering dipilih sehingga kita kadang-kadang kalau ngaji milih tujuh hatis ada beberapa barang pilihan saya misalnya lemari kitab kadang-kadang saya ingin saja ini tujuh kebetulan kalau tambahin karena bapak mija saya itu tujuh ayat kadang-kadang kiai 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 alem ada di wiritan tujuh apa? dimulai misalnya wailah hukum, ayat posyit, usahidab wawu wiritan tujuh apa? jadi kalau ingin ini gue ingin inginan ya bahwa sampekan punya guru yang punya sanat, punya tradisi meskipun kita ada iman ya enggak lah maksudnya terus iman bucul kutub itu papat maksimal gitu mau coba terus habis terus itu tapi memang angka tujuh itu angka nggak pernah ditinggalkan Tuhan ketika iman muzali misalnya sholat itu kan lima waktu subuh duhur asar, maghrib, isa jumlahnya tujuh belas pintar rokaatnya berapa? tujuh belas orang supaya istighfar diterima Allah minimal tujuh puluh kali istilahnya Allah intas tafirullahum sab in Allah sab in berapa? tujuh Allah bikin contoh misalnya kamar falih habbatin ambadar sab asana bilia tujuh lipatannya juga gitu tujuh ratus eh tujuh belas tujuh pokoknya angka tujuh misalnya sholat itu kan enggak ada yang rokaatnya tujuh subuh dua, dua, empat tapi dikumpulkan nanti jadinya berapa? tujuh belas pokok nanti nujulul koran tanggal berapa? tujuh belas makanya ulama itu tahu betul iling-ilingan ya tapi tentu ya kita imani yang ada dikumpulkan itu iling-ilingan angka tujuh itu angka yang sering dipilih Allah orang yang ada puluh puluh itu berapa-apa tapi mengerti silsilah keilmuan mengerti itu dari guru-guru kita dari Yesus yang dikumpulkan paham ini hadis ketujuh yang dikumpulkan angka tujuh dan menonton yang dikumpulkan Rasulullah yang dikumpulkan kajian Nabi nanti menitikan ceritaan da'wah Allah disebut hadis kutsi disebut hadis kutsi ini da'wah Allah tapi tentang Al-Quran tapi di ceritaan nabi di luar Al-Quran ya di luar al-Quran jadi da'wah Allah tapi di ceritaan nabi tapi tidak termasuk al-Quran disebut hadis kutsi kutsi maknanya suci Jika ada yang saya dikumpulkan sehingga ini sehingga minta sehingga kutu jika sudah tidak 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 Ustaz saya yang sejak sejaklah sukar Walau jauh mengalami sukar Sejak saja sukar, sejak 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 sukar Mereka harus melayani sukar Atau harus melayani sukar Sendoani, dan sudah pergi Saya mengalami sukar Sejak 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 sukar Sendoani, tidak yang layani Saya tidak diurusankan seperti itu Meskipun tanggapmu Meskipun kita bisa di Sepurah Kita berdua akan di Sepurah tapi Dewi Pengeran asal seperti itu belum rocak, tak sepura alamakana, mingka walau kebali, aku tidak perlu jadi jadi ini pede kalau pengeran seperti itu mungkin di sepura, jadi pede sepede tapi pede kita mereka yakin jembari rohmatnya Allah mereka takabur, mereka arukan, mereka tapi mereka yakin rohmatnya Allah mereka masih tanggung jawab mereka mereka berdiri mereka berdiri kadang-kadang saya berdiri mereka berdiri berdiri mereka berdiri yang ada bani Adam sehingga mereka mereka berbicara mereka berdiri mereka berdiri mereka berdiri jadi orang lain dikumpuluhkan semua kebanyaan akan mengerjukan sekurutnya yang memang jatuhnya masih tidak sepura atau yang kita harus mostak dan yang diatuhkan yang jatuhnya lewat atauhtesebat setelah kembali kita tidak bisa tahan bunung mereka tidak bisa semua marah kita ini bertemu siapa itu jatuh anak-anak, diberi dengan orang-orang melawan jatuh anak-anak ini bukan berarti kita merasakan ini bukan berarti kita mengatakan kita berapa rahmatikan kita berbicara berbicara insyaallah ini berhubungan terima kasih kita ngaji disini kesempatan semua gua ya repot gagung pulau misalnya yang mengatakan ini atau melaku-melaku tak jelas soalnya ketemui benda apa sih wajib 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 kita terus di hatis ke tujuh wajib wajib wilih-wilih ngomong-ngomong Dambil Tawasniku tujuh Dambil suarga dilapis tujuh sering semuanya itu jika orang-orang, Rakhrah hikmah dia tapi yakin bahwa itu prajan mencapai rabatwa Alhamdulillahi wabarakatuh 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 Alhamdulillahi wabarakatuh